Intro Shalom dan salam sejahtera kepada para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masukin kuartal baru Dengan judul buku kisah para rasul Dan judul pada pekan ini adalah kamu akan menjadi saksiku Dari lokasi gereja Advent Pencil saya akan bacakan ya sabalannya Yang merupakan satu ayat yang menginspirasi seluruh dunia pada saat ini Dalam kisah satu ayat yang ke delapan Dikatakan Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem dan di seluruh Judea Dan Samaria sampai ke ujung bumi Ini merupakan statement atau perkataan Kristus sebelum dia naik ke sorga Dimana dia mengatakan kepada murid-muridnya yang masih belum percaya sepenuhnya Bahwa beliau, bahwa murid-muridnya, bahwa mereka akan menjadi saksi Kalau apa? Kalau roh kudus turun ke atas mereka Dan mereka akan menjadi saksi di Jerusalem, Judea, Samaria, sampai ke seluruh dunia Inilah pokok dari pengajarannya terakhir kepada murid-muridnya Yang dirangkum dalam kisah para rasul satu Dimana Yesus Kristus secara langsung akan menjanjikan apa? Roh kudus akan datang Dan pelajaran ini dibuka dengan kalimat pemulihan bangsa Israel Ingat, ada dua jenis nubuatan Mengenai kemesiasan dan perjalanan lama Yang mengantisipasi mesias raja yang akan menjadi raja selamanya Dan satu lagi, yang memprediksi bahwa mesias akan mati karena para dosa-dosa umat Nubuatan apa katanya? Pertama adalah nubuatan yang mengatakan bahwa mesias datang Akan menjadi raja selama-lamanya Yang kedua, mesias akan mati karena dosa-dosa para umatnya Nubuatan ini seperti tidak bertentangan Namun, hanya menunjukkan pada dua tahap yang berbeda Yang berutan Coba kita lihat bagaimana pengharapan akan datangnya mesias pada abad pertama Pada abad pertama, para murid-murid orang-orang Israel Orang-orang Yahudi, berani percaya bahwa Yesus datang akan menjadi raja di dunia ini Sehingga dalam catatan buku Gospel atau Injil Banyak yang bertengkar untuk mengetahui siapa yang pantas mendampinginya Bila dia duduk sebagai raja Padahal, Yesus sendiri tidak berpikir bahwa dia akan menjadi raja di dunia ini Sehingga banyak orang kecewa Banyak orang yang kecewa Satu kalimat dalam pelajaran hari Minggu Paragraf keempat dikatakan Jika kematian Yesus menggambarkan suatu pukulan mematikan bagi harapan para murid Para murid Kebangkitannya membangunkan kembali harapan itu Meningkatkan harapan politik mereka mungkin sampai ke tahap yang tertinggi Nampaknya Alamiah untuk memahami kebangkitannya sebagai suatu petunjuk yang kuat Bahwa kerajaan Mesias pada akhirnya akan didirikan Inilah pandangan mereka Namun ingat Pemulihan bangsa Israel tidak semata-mata hanya melepaskan mereka dari penjelian Roma Tidak semata-mata membuat kerajaan Israel kembali Tidak hanya berfokus kepada pribadi yang akan menjadi raja Namun sebenarnya pemulihan bangsa Israel telah ditekankan kepada apa? Kedatangan Yesus untuk memberikan pemulihan kepada bangsa Israel Pada zaman dahulu dan pada Israel rohani pada zaman sekarang ini Itu sebabnya hari Senin mengatakan Ada misi yang diberikan kepada para murid Itu siang murid tersebut saudara Murid-murid Yesus Namun kalau kita aplikasikan sekarang Maka itu akan mengarah kepada saudara dan saya Dimana ada empat unsur penting yang harus murid-murid ketahui dalam misinya pertama Karunia roh Karunia roh ini adalah Inilah yang aktif diantara umat Allah Yang memberikan kemampuan kepada setiap orang Untuk lebih maksimal melalui Tuhan Dengan bantuan karunia roh Dan ini juga yang akan merubah talenta menjadi karunia rohani Dan dimultifikasi Untuk menjadi lebih bermakna yang kedua saksi Saksi merupakan Seseorang yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi Oleh sebab itu maka dikatakan Saksi adalah para murid kita sekarang ini Dimana kita akan menyaksikan bagaimana besarnya Yesus Bagaimana kasih Yesus dan bagaimana pengorbanannya Lalu yang ketiga adalah rencana misi Para murid harus bersaksi Pertama ke Jerusalem Judea, Samaria Dan sampai kepada ujung bumi Ini adalah rencana yang progresif Yang Yesus katakan agar mereka bersaksi Dalam dunia teologi saudara Ini diterjemahkan Kepada bersaksi kepada keluarga yang terdekat Kemudian petanggah Kemudian kota atau negara baru keluar Dan yang keempat adalah orientasi misi Saya akan bacakan nomor empat ini penting Dalam perjalanan lama Bangsa-bangsa itulah yang harus ditarik kepada Allah Bukannya bangsa Israel yang harus membawa Allah kepada bangsa-bangsa Hal tersebut Inilah yang apa Yang dikatakan Dan apa yang Yesus tekankan lagi Ketika murid-murid yang menggunakan waktu 40 hari Bersama Yesus Maka banyak hal yang Yesus sampaikan kepada murid-murid yang mengenai visi, misi, dan nubuatan Dan satu hal ketika Yesus akan naik ke surga Ia akan menatakan Aku akan datang kembali Kalimat aku akan datang kembali ini seolah-olah sama seperti kepelajaran pada pekan lalu Yang mengentengahkan kedatangan Yesus Namun kalimat aku akan datang kembali disini lebih menggambarkan Kenaikan Yesus ke surga Dan nantinya setelah misi selesai Aku akan datang untuk kita Artinya apa saudara? Bahwa Allah sendirilah yang mengatakan Yesus ke surga Sebagaimana ia juga membangkitkan Yesus Setelah antara orang mati Bahkan dalam paragraf keempat hari selasa dikatakan Maka kenaikan yang dilihat mata ke surga menjadi jaminan akan meletakannya kembali secara kasat mata Yang juga akan terjadi di awan Tapi dengan kuasa dan kemuliaan besar Bukan lagi sebagai suatu peristiwa perorangan Ketika setiap mata akan melihat dia Dan ia tidak akan sendirian Kemuliaan ke tangan yang kedua kali akan melebihi kenaikannya Kenapa? Karena yang dia butuhkan pelaksanaan misi Untuk mendeklarasikan Injil ke surga dunia Sehingga bila itu selesai dia akan datang kembali ke tempat ini Bahkan harap-harap memintakan persiapan pentakosta Itu bahwa kecurahan roh Ini berhubungan dengan curahan roh kudus yang datang Yang hadir kepada para murid Bahkan orang-orang yang mau melayani dia Bahkan dikatakan ketika mereka berkumpul, bertekun, berdoa Memuji Tuhan di bayi suci Bahkan mereka mempunyai komitmen Maka satu hari berapa orang bertobat? Berapa orang setara? Ada beratusan orang bertobat 120 orang bertobat Bahkan sampai 3.000 orang bertobat Kenapa? Karena pekerjaan roh kudus berlaku bagi apa? Bagi para murid Sehingga murid-murid ini semakin bersemangat Dan ingat ketika putra-putra Yusuf dan Maria yang lebih muda Ketmenikahi Maria Mungkin keluarganya juga ada di sana Namun dikatakan di sini Sebagai orang Kristen Kita apa? Kita harus melaksanakannya Kecurahan roh Dan yang bagian terakhir hari Kamis dikatakan 12 murid Yesus merupakan komunitas Kristen awal Yang akhirnya berjumlah 120 orang Menurut Kisatu M5 Dan mereka pun Bersaksi akan kebangkitannya Bersaksi akan misinya Dan yang paling luar biasa Ini adalah peristiwa Dibahas mengenai Memilih pengganti Judas Dimana Matias dipilih Menjadi murid Yesus Untuk memenuhi kuota yang ke-12 Dengan sistem undi Itulah peristiwa yang terjadi Namun Makna rohani yang perlu kita lihat adalah Bahwa ketika yang 12 terpilih Lalu mereka memilih 120 orang Dari yang bertobat Metode Yang mereka gunakan Untuk mencari jiwa juga Penginjilan pribadi Penginjilan melalui apa? Perbuatan Dan yang paling luar biasa Paulus Yang walaupun Tak hadir Pada zaman Yesus Dia mau Memberikan dirinya Untuk pelayanan Yesus Bahkan dia mengatakan Saya akan bersaksi Tentang kebangkitannya Saya akan bersaksi Tentang kenaikannya Bahkan Sarat teknis Dan otoritas Paulus merupakan rasul yang sangat terkenal Pada saat ini Karena apa? Karena visi dan misi Dari firman Tuhan Yang mengatakan Bagaimanakah saya mengetahui Apa kehendak Allah bagi hidup saya Bila mana kita tidak mengalaminya Kesimpulan Sepanjang masa Mulai dari Yesus datang Lahir datang Hingga saat ini Ada satu misi Yang diberikan bayi kita Yaitu apa? Menjadi saksi Mendeklarasikan injil Bagi setiap orang Dan dikatakan Kamulah saksasiku Akan ditunjukkan Kepada kita semua Tuhan berkati kita Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkat Tuhan Yang limpah yang kau beri kepada kami Berkati hambamu Demikian juga para penyirsa di tempat ini Dan juga Penyirsa yang mereka berada Demikian juga berdoa Tuhan Buat para sahabat kami di tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan lalu sekian berdoa Amen Sampai jumpa